Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang luar biasa Sosok yang dekat dengan Tuhan, sosok yang memiliki keimanan yang kuat Dimana Sang Ratu Adil ini sendiri juga dinantikan oleh masyarakat Nusantara Karena konon katanya, kepemimpinan Sang Ratu Adil akan membawa zaman ini menuju zaman keemasan Dimana di video ini, saya mau menjelaskan atau menjabarkan mengenai jalan kesuksesan Sang Ratu Adil Kenapa sih Ratu Adil sering sekali ya di gubah-gubah Dan kenapa sih sampai saat ini masyarakat juga sering sekali membahas-bahas mengenai Ratu Adil Dan siapa ya Ratu Adil itu Dan kok Ratu Adil bisa menjadi orang sukses, gimana caranya sih Ini dia, jalan Ratu Adil menuju kesuksesan Dimana Ratu Adil ini memiliki hobi membaca Alkitab Ada beberapa ayat Alkitab yang berhasil memotivasi Sang Ratu Adil Ada empat ayat Mari kita bahas keempat ayat itu Yang pertama Di dalam Matsmur Pasal 1 Ayat 1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjemoh Jadi, orang yang berbahagia di dalam ayat ini dikatakan Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik Kalian tahu nggak apa itu orang fasik? Jadi, orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak apa ya Orang-orang yang tidak mengindahkan hukum Tuhan Walaupun kelihatan terkadang pun juga kelihatan dia itu seakan-akan kayak beragama kuat Tapi dia tidak mengindahkan gendak Tuhan Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Jadi, orang yang berbahagia itu tidak berdiri di jalan orang berdosa Contohnya, ada kerumulan orang Dia sedang pergaulan bebas Sedang sek bebas Kamu, kalau mau berbahagia Kamu jangan kumpul-kumpul seperti mereka Jangan ikut-ikutan sek bebas Jangan ikut-ikutan kumpul kebu Jangan ikut-ikutan pergaulan liar Karena apa? Itu adalah menjadi salah satu Hal yang tidak disukai oleh Tuhan Maka dari itu, kalau kamu mau berbahagia Jangan berkumpul di dalam kumpulan para pendosa Lalu, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo-oh Jadi, kalian itu tidak ikut-ikutan di dalam kumpulan pencemo-oh Apa sih itu pencemo-oh? Pencemo-oh itu tukang olok-olok Tukang pengolok-olok Mencemo-oh Lalu, yang kedua Ulangan 5 ayat 29 Kiranya, hati mereka selalu begitu Yakni, takut akan daku Dan berpegang pada segala perintahku Segala, supaya baik keadaan mereka Dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya Jadi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang hatinya selalu teguh Memiliki hati yang teguh Yakni, orang yang takut akan Tuhan Takut akan Tuhan adalah kunci kebahagiaan Dan yang berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan Supaya, baik keadaan mereka dan anak-anak mereka Supaya, keadaan orang yang berpegang pada Tuhan Pada firman Tuhan Itu keadaannya selalu baik Dan anak-anaknya Anak-anaknya juga selalu baik Karena Tuhan selalu menyertai mereka Yang ketiga Terdapat di dalam Amsal Pasal 3 ayat 7-8 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan Dan jauhilah kejahatan Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu Dan menyegarkan tulang-tulangmu Ini, ayat ini mengatakan bahwasannya Kalau kamu ingin bahagia Kamu itu jangan menganggap dirimu itu orang bijak Kamu jangan menganggap dirimu orang mulia Kamu jangan menganggap dirimu sendiri itu orang yang baik Karena baik dan tidaknya Biarkan Tuhan yang melihat Dan yang pertama Sumber dari kebahagiaan adalah Takut akan Tuhan Tadi sudah dibahas Takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan Ini dibahas lagi di ayat ini Takutlah akan Tuhan Takut akan Tuhan adalah awal dari kebahagiaan Dan jauhilah kejahatan Kamu harus menjauhi segala bentuk kejahatan Mau berzina, mau sek bebas, pergaulan bebas, kumpul kebu yang tidak bermanfaat Jauhilah perbuatan-perbuatan yang kiranya akan mendatangkan dosa Kiranya itu akan berbuat kejahatan Mencuri, merampok, berkata kotor, lalu juga mengeraskan hati, mabuk-mabukan Habis itu juga Kayak narkoba dan lain sebagainya Jauhi hal-hal seperti itu Karena itu adalah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan Itulah Yang akan menyembuhkan tubuhmu Jadi Kalau tubuhmu sakit Kamu harus menjauhi perbuatan-perbuatan kejahatan Kamu harus menjauhi Segala bentuk kejahatan Maka tubuhmu akan sembuh dengan sendirinya Karena apa? Terkadang tubuhmu sakit Itu karena kejahatan dari dirimu sendiri Maka dari itu Jauhilah segala bentuk kejahatan Supaya tubuhmu sembuh Dan menyegarkan tulang-tulangmu Karena perbuatan baik itu sebenarnya menyegarkan tulang-tulangmu Yang keempat Terdapat di dalam kitab Amsal Pasal 16 ayat 3 Yang bunyinya Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan Maka Terlaksanalah segala rencanamu Segala apapun yang kita perbuat Selama kita memiliki niat baik Niat tulus Kita menjadi berkat Serahkan saja segala perbuatan kita kepada Tuhan Maka Tuhan sendiri yang akan merancang Segala perbuatan kita dan Semua rencana-rencana-rencana kita Akan dibuatnya berhasil Tuhan akan memberhasilkan kita di dalam segala rencana kita Dan Tuhan sendiri Akan selalu menyertai kita Bila mana kita selalu mengerti Mengenal dan memahami Serta menjalani keinginan Tuhan Terima kasih sudah mau tonton video ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Terima kasih sudah menonton video ini